Bobi Nasution Wali Kota Medan meresmikan Pasar Aksara Baru di Jalan Masjid Desa Medan Estet Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang Selasa 27 September 2022 siang. Dalam sambutannya Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik ada yang wajib dibayarkan pedagang kepada pemerintah yang namanya retribusi atau pajak. Uang retribusi itu dimaksudkan Bobi untuk memperbaiki pasar apabila ada kerusakan ataupun bocor. Diluar dari itu PUD pasar tidak boleh meminta uang kepada para pedagang. Saya ingin Pak Dirut yang peran aktif saya selalu menyampaikan ya Bapak Ibu, PUD pasar ini jangan berbisnis ataupun jangan menjadikan pedagangnya sebagai periuknya. Menurut Suwarno ada sekitar 20% pedagang sudah membuka kembali barang dagangannya dengan jumlah total sebanyak 773 pedagang. Suwarno juga menjelaskan bahwa PUD pasar Kota Medan telah berkolaborasi dengan pihak perbankan untuk melaksanakan pembayaran digital atau KRIS di 53 pasar. Saya juga melaporkan bahwa sebelumnya telah dilakukan pengundian nomor tempat berjualan di pasar Aksara tanggal 26 Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022. Total pedagang di sini sejumlah 773 pedagang. Saat ini sekitar 20% sudah membuka kembali dagangannya. Sementara itu para pedagang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah membangun kembali pasar Aksara Pasca terbakarnya pasar tersebut pada 6 tahun yang lalu. Pedagang juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution karena telah menghapus uang yang diminta PUD pasar sebesar 1 juta dan akan dikembalikan selama seminggu lagi. Juga kami sini Pak, para pedagang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bobi yang terhormat, telah memberikan kepada kami, kami membayar 1 juta, dihapuskan, dikembalikan uangnya Pak. Memang Pak, kami dikandungkan Bapak Dirut, setelah nanti habis selesai ini preswian, dikembalikan uang kami Pak. Pada kesempatan itu Bobi Nasution, Wali Kota Medan juga menyerahkan bantuan dari Bank Danamon sebesar 25 juta rupiah kepada anak yatim dan menandatangani prasasti Pasar Aksara dengan disaksikan Bupati Deli Serdang para direksi PUD Pasar Aksara Kota Medan dan pedagang Pasar Aksara Baru. Usai meresmikan Pasar Aksara Baru Bobi Nasution, Wali Kota Medan melakukan peninjauan langsung ke gedung Pasar Aksara Baru yang berlantaikan 3. Menurut Wali Kota Medan Bobi Nasution, meski kehadiran bangunan baru Pasar Aksara sedikit ada kekurangan yang belum terpenuhi namun pemerintah Kota Medan akan terus berkomitmen untuk memenuhi kekurangan di Pasar Aksara dan berharap pedagang segera mengisi Pasar Aksara sehingga ekonomi bisa kembali tumbuh. Ya harapannya seluruh pedagang bisa mengirimakan Pasar Aksara ini sudah dibangun oleh pemerintah, saya minta hari ini kita restikan belum full semuanya, saya pindah ke sini, saya minta full dulu, pindah ke sini, tentunya masih ada kekurangan-kekurangan. Dalam peresmian Pasar Aksara Baru itu juga diisi dengan acara bazar. Sementara itu pihak pemerintah Kecamatan Percut Seaituan Afitrian Syukri juga memberikan apresiasi atas beroperasinya Pasar Aksara Baru ini. Menurutnya Pasar Aksara Baru ini merupakan sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Deliserdang dan yang bersentuhan dengan Kota Medan. Atas ramah pemerintah Kecamatan Percut Seaituan mengapresiasi, karena ini salah satu juga sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah Deliserdang maupun yang bersinggungan dengan Kota Medan. Namun ya pasti dengan keberadaan ini kita berharap dampak-dampak positif dapat ditularkan kepada lingkungan sekitar. Terlebih lagi karena Percut Seaituan merupakan wilayah yang cukup luas dengan penduduk yang sangat besar. Otomatis intens kami dari pemerintah Kecamatan Percut Seaituan adalah mekanisme mengenai pengelolaan persampahan. Ya kami berharap di samping perputaran ekonomi kumbuh di Kecamatan Percut Seaituan khususnya di Desa Medan Estet. Dan berharap juga kepada pengelola pasar juga dapat secara tertib dalam pengelolaan persampahannya nanti sehingga tidak ada sampah-sampah yang dibuang secara ilegal. Camat Medan Percut Seaituan berharap kepada pengelola PUD Pasar Medan nantinya agar tertib dalam pengelolaan sampahnya sehingga tidak ada nantinya sampah-sampah yang dibuang secara ilegal. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Jurnal TV melaporkan.